Sejumlah partai politik mulai melakukan pendaftaran bakal caleg anggota DPRD Kota Jambi. Sejauh ini baru lima parpol yang menyerahkan berkas ke KPU Kota Jambi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi telah menerima lima berkas partai politik atau parpol yang mendaftarkan bakal calon legislatif untuk anggota DPRD Kota Jambi. Lima berkas yang sudah diterima tersebut dari parpol Nasdem, BDIP, PKS, PAN, dan Partai Umat. Anggota KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan, masih ada parpol yang belum mendaftarkan bakal caleg untuk anggota DPRD Kota Jambi. Pendaftaran caleg ini sendiri masih dibuka hingga 14 Mei 2023 sampai pukul 23.59. Berkas dari lima parpol yang telah mendaftarkan bakal caleg tersebut sudah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat. Namun, KPU akan melakukan verifikasi dan keabsahan berkas dari 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kekeliruan data yang dapat menghambat proses pendaftaran. Diperkirakan puncak pendaftaran caleg anggota DPRD Kota Jambi akan ramai pada hari Sabtu dan Minggu besok. Sampai hari ini sudah ada lima partai, lima partai politik. Untuk tahap selanjutnya, KPU Kota mungkin membuka pendaftaran ini kan di hari Minggu, tanggal 14 Mei itu sampai jam 23.59. Itu partai politik harus sudah melakukan pendaftaran, lanjutnya di tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni, melakukan verifikasi ABU Kota Jambi, dokumen kusahataan bakal caleg. Anggota KPU Kota Jambi, Dini menyebutkan, ada 45 kursi yang diperebutkan untuk duduk sebagai anggota DPRD Kota Jambi. Dari 45 kursi tersebut, terdiri dari lima dapil untuk wilayah di Kota Jambi. Hirusha Putra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!